Halo, ketemu lagi dengan Intah di Rumah Idolaku. Selamat pagi yang menonton di pagi hari, selamat siang yang menonton di siang hari, dan selamat malam yang menonton di malam hari. Oke, balik lagi ke Progress Tenjo City Metropolis. Nah, banyak yang menanyakan nih, Pak, untuk tahap 2 selesainya kapan ya, Pak? Untuk tahap 3 selesainya kapan ya, Pak? Nah, janji pahit dari developer adalah, tahap 2 itu serah terimanya pertengahan 2023, sedangkan tahap 3 itu serah terimanya akhir 2023 ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, bahwa pertengahan 2023 itu semua unit sudah ready ya, teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah punya lahan yang akan kita launching beberapa bulan ke depan. Itu proyek kita ada di Daru ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir nih, untuk unit yang belum dibangun, atau mungkin masih tanah lapang, pasti secepatnya akan dibangun. Karena apa? Karena target dari kita adalah pertengahan 2023 itu rumah semuanya sudah siap kuni ya, teman-teman. Tapi itu semuanya target ya, teman-teman. Teman-teman harus lihat. Teman-teman ada di tahap berapa nih unitnya? Kalau teman-teman ada di tahap 2, berarti serah terimanya pertengahan 2023. Sedangkan, jika teman-teman ada di tahap 3 unitnya, serah terimanya adalah akhir 2023. Dan kalau semuanya itu serah terimanya di pertengahan 2023, itu bonus ya buat teman-teman, apalagi teman-teman unitnya di tahap 3 nih. Tapi teman-teman, harap bersabar ya yang di blok F, karena di blok F, pasti unitnya serah terima paling akhir. Nah, begitu juga yang di blok A7 nih, teman-teman. Harap bersabar. Ini pasti deh. Akhir dari 2022 ini, unitnya sudah siap kuni. Dan kalaupun terlambat mungkin 1 atau 2 bulan. Itu juga mungkin karena cuaca ya, teman-teman. Karena pada saat ini cuaca tidak menentu. Tapi bisa juga lebih cepat. Jadi, teman-teman harap bersabar ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan progres-progres dari Inta di Rumah Idolaku. Nah, bagi teman-teman yang komen yang belum Inta jawab, harap bersabar ya. Atau teman-teman bisa komen lagi. Jadi, nanti akan Inta jawab di video-video berikutnya. Oke, selamat pagi bagi yang menonton di pagi hari. Selamat siang bagi yang menonton di siang hari. Dan selamat malam bagi yang menonton di maram hari. Dan Inta juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama muslim. Sampai bertemu kembali di projek-projek selanjutnya. Salam.